Diberitakan sebelumnya terjadi aksi pelemparan bom Molotov oleh orang tak dikenal di kantor DPC-PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Peristiwa tersebut terekam kamera CCTV. Bom Molotov tersebut dilempar dari jalan samping kantor. Ketua DPC-PDIP Kabupaten Cianjur, Susilawati, mengungkapkan kronologis penyerangan kantornya di jalan Abdullah bin Nuh Kafling 18, Desa Nagra, Kecamatan Cianjur yang terjadi sekirap pukul 2.04 waktu Indonesia Barat, Jumat 7 Agustus 2020. Aksi penyerangan bom Molotov itu dirasakan langsung oleh dua staf umum kesekretariatan, Didin Saripudin dan Erlan. Dua staf kesekretariatan itu kemudian ke arah depan kantor DPC-PDI Perjuangan. Saat itu kobaran api sudah terlihat di sekitar pintu masuk kantor. Terdapat pecahan botol dan satu kursi yang hangus terbakar di lokasi kejadian. Dikutip dari tribunews.com Jumat 7 Agustus 2020, api tersebut padam dengan sendirinya tanpa dilakukan penyiraman. Melihat kejadian itu, kedua staf tersebut lalu menghubungi aparat kepolisian dan sejumlah pengurus DPC-PDIP Kabupaten Cianjur. Bersama pihak-pihak tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap tempat kejadian perkara dan CCTV. Terkait hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPP-PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, meminta kader partai yang berada di Jawa Barat untuk siaga. Hal ini disampaikan menyikapi aksi pelemparan bom Molotov terhadap sejumlah kantor PDIP di wilayah Jawa Barat. Kalau dilihat dari jam itu, jam 2 lewat 8 menitan, kira-kira kejadiannya. Itu dilempar sama Jawa Barat atau apa? Ya, itu dilempar dari samping, dari samping, sekiri, komentar sini. Itu ada yang lihat nggak berapa orang jumlah? Nggak ada, nggak ada yang lihat. Berapa kali lempar aneh? Satu kali kalau lempar aneh. Apa yang rusak nilai? Ini pintu, cuma dia ada perusahaan parah sih, cuma ini saja. Apa, sebelumnya ada teror atau seperti apa Pak? Belum ada, ini baru hari ini aja. Kaitannya dengan pil tanang apa? Nah ini kan belum tahu saya, masih jadinya yang proses kan. Kita serahkan lah ke mana. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!